Kelain kita kali ini namanya Adela Nay, umurnya 20 tahun. Dia pengen mencari ibunya yang pergi meninggalkan rumah tanpa kabar. Saya dari kecil diasuh oleh orang tua angkat saya, yaitu Bapak Selamat dan Ibu Tum. Eh, iya, eh, Nay, halo. Nih, kalian kita. Wah, kamu cepet banget datangnya. Bukannya, aku kan jenisnya mau jemput kamu. Gue mau berubur, mau berubur, nyari nyokap. Oh, padahal kita sebenarnya masih meeting ini. Gue mau berubur banget deh, karena udah tiga bulan. Nyokap gue, nyokap pulang. Terus, mas. Ini siapa, ini Nay? Ini Nay, ini Nay yang tadi aku bilang. Nyokap gue, nyokap pulang. Ini Nay, sorry, cewek cowok ini. Cewek, cewek. Oh, begitu deh. Oh, oke. Terima kasih. Ya, Nay, ini sebelumnya udah dirimu yang disini, udah koordinasi sama Veli, udah? Udah, udah. Waktu ketemu sama Nay di kantor kita, Nay, ini cerita semuanya. Awalnya gue pikir, Nay, ini nggak masuk akal. Dalam arti gue nggak percaya apa yang dia ngomongin, Nay. Malah gue sempet curiga, gue nggak mau untuk ngebantuin Nay mencari ibunya. Saya Mandala Badi Soja. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk-tunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah. Tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus, serta ikhlas, saya dan Tim akan terus membantu Anda. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, Apakah harus menahan sesakit ini? Aku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, Biar aku yang mengerti. Hati terlatih Dari dalam hati lu tuh, gue ngeliat kayaknya. Cuma kayak biasa aja nyari kucing yang gila. Apa yang dia ceritakan itu menurut gue gak masuk akal. Kurang kuat dan ceritanya juga kurang logis. Awalnya gue curiga. Jangan-jangan ini anak cuma bohong. Untuk menurut gue, gue mau ketemu nunggap gue. Aku mau ketemu nunggap gue. Jadi emang kalau kita emang benar-benar sayang sama orang yang kita cintain. Kalau kita emang benar-benar berharap bisa ketemu sama orang yang berharga dalam hidup kita. Kita pasti harus berjuang. Gue udah berjuang. Udah berjuang. Udah mencari. Ke rumah temennya. Ke kantornya. Tapi semua gak ada. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu gimana nyotap gue. Ini awalnya gue gak mau ngebantuin dia. Tapi setelah gue tanya, gue tanya dengan tetel. Ya dengan pelan-pelan mulai dari awal sampai sekarang. Barulah gue faham ini anak memang harus dibantu. Ini foto dimana depan rumahnya? Iya. Ini berarti lo pengen kita mencari nyokap lo. Petunjuknya apa? Dari rumah saudara gue. Nah, gue yang pertama adalah rumah omnya yang namanya Om Surya. Atau kakak dari ibunya. Nah, Alisandu udah ke sana atau belum? Belum ke sana. Kenapa belum ke sana? Karena gue takut. Gue tuh ada masuk lagi rumah sama gue. Kenapa gak suka sama lo? Gue gak ngerti. Gue gak suka. Kayak gak suka sama lo kue. Berarti pertama kita ke tempatnya nenek lo. Oke. Tahu tempatnya? Tahu. Tahu dong pasti. Iya, tahu lah. Yaudah, siap-siap. Kita mau ke sana sekarang, ya. Oke. Siap-siap lo juga deh. Siap-siap. Pencarian pertama adalah ke rumah omnya, yaitu kakak kandung dari ibunya sendiri. Iya, makanya gue mau nanya sama lo. Lo jujur aja ya. Jadi jangan ada yang disembunyiin. Karena gue gak suka yang ada disembunyiin itu. Kita jadinya gak ngerti tentang lo. Gak paham tentang apa yang terjadi sama diri lo. Ini alasan nenek lo sama keluarga nenek lo benci sama lo itu apa? Apakah lo pernah punya masalah sama mereka? Enggak sih. Kalau gue rata sih, biasa-biasa aja, baik-baik aja gue sama mereka. Mungkin pernah menggayai gue kayak gini kan. Mungkin jadi, gak suka sama gue. Ya, lo yang tombol yang... Ya, kayak laki gini. Oh gitu, mereka sama-sama mau dulu. Ya, mungkin pikiran dia gue urakan lah. Atau gue nakal lah. Atau gimana lah. Tapi sebenarnya enggak. Ya, sedikit sih. Karena lo otak muka gue, kayaknya kayak gue. Ya, ini sekarang kita udah nyampe di arah rumah nenek lo nih. Kalau tunjukin rumahnya ya. Di nenek rumah nenek lo itu ada siapa aja? Om Surya kayaknya. Om Surya? Om ini siapa? Adik dari nyokap lo? Iya. Om Surya terus? Kayaknya sih om Surya doang. Soalnya gue jarang kemana juga sih. Oh gitu. Assalamualaikum. Om. Misi om. Demisi. Om Surya. Assalamualaikum. Ngapain lo kesini? Nyari mama. Pas diketop pintunya, keluar rasa orang bapak-bapak disitu. Begitu ngeliat gue, ngeliat Veli, ngeliat Nek ada disitu dengan kamera. Marah ini bapak-bapak. Bukannya bapak lo gak suka sama mama lo? Apaan sih om? Ya suka lah. Gue aja sayang sama nyokap gue. Ya buktinya mama lo gak ada deh. Om ini kan kakak. Kita mau nanya, mau minta tolong. Tapi gak ada disini dia. Kita gak nuduh disini om. Kita cuma mau nanya. Om kira-kira tau gak ibunya dimana? Kita gak nuduh. Mama pernah kesini gak? Ya seminggu yang lalu dia pernah kemari. Enggak, gak pernah nangasin nomor handphone. Siapapun saya juga nyari gak ada dia. Iya om, sebentar om. Sebentar, seminggu yang lalu datang kesini? Iya. Sama siapa om dia? Sendiri dia datang kesini. Dia katanya bilang ada masalah di rumahnya. Ngintep disini? Dia cuma sehari aja ngintep. Saari? Iya. Terus dia cerita gak masalah apa gitu katanya om? Enggak, dia gak cerita. Kamu kan di rumah. Kenapa kamu mau sampai gak tau? Tau om. Kalau suka ribut. Ya gue tau. Cuman ini tiga bulan. Gue gak tau sama dimana. Ini om ini kan mohon maaf nih om. Alah gak usah pura-pura deh. Bilang aja sama bapak lu deh. Kalau dia laki-laki harus datang kesini. Dia udah gak suka. Dia jengkel. Sekali lagi dia merasa kecewa sama Nay. Sama keluarganya. Terutama sama bapaknya. Oh, pura-pura apaan sih? Sintai, sintai. Ini mohon maaf nih. Saya, saya, saya. Saya, saya. Sintai, sintai. Ini kita, kita mau nanya baik-baik. Ya. Kita, kita, kita. Kita tolong sama om. Dia kan sebagian lalu. Kita tolong. Dia disini satu hari. Iya, benar. Iya. Ini kita mau nanya om. Enggak nuduh. Benar kita gak nuduh. Cuman mau nanya. Kira-kira cerita gak ada masalah. Ya, cuma dia cerita cuma ada masalah aja dirumahnya. Enggak ngomong apa-apa lagi. Enggak. Terus kiranya dia bilang gak kalau dia gimana terakhir. Ya, saya, saya, saya dari sini aja dia. Dia bilang mau kemana. Dia bilang mau kemana. Enggak. Dia gak bilang mau kemana. Enggak dia bilang. Terus kira-kira om tau enggak. Coba aja ke rumah tante Sopi. Tante Sopi benar. Tunggu. Tante Sopi masih Tante Gari istrinya. Lalu deh om. Yang penting itu makanya gimana cirinya? Yang saya bilang gak tau ya. Enggak tau. Ini katanya Tante Sopi. Ya coba saya tanya. Suruh tanya ke Tante Sopi. Makanya kamu pergi ke rumah tante Sopi. Aku juga. Yaudah kalau gimana. Kalau pergi, pergi. Masalah. Masalah. Seharusnya kamu juga gak bisa. Gak gitu mas. Dia tuh emang kayaknya benci banget sama gue. Enggak. Lu kan masih muda. Dia tuh om. Ini om lu loh. Ini om lu ini. Lu harus sopan santu. Lihat dong tadi. Dia buka pintu aja. Dia udah ngapain lu disini. Kan gitu. Tapi gue. Ya kaget lah gue. Ya iya dia emang begitu. Cuman kan kalau misalkan lu hormat sama dia. Ya kan dia juga akan sungkan juga. Enggak harus. Mungkin gak. Selama ini dia begitu kan lu gak tau sebabnya kenapa. Siapa tau aja ada sakit hati sama bokap lu. Siapa tau aja ada sakit hati sama keluarga lu. Makanya dia berisikap seperti itu. Udah lah. Ditambah lu lagi juga malah ngelawan. Cuma lu ngomongnya baik baik. Gak boleh. Sebelah mana temannya? Sini kok. Oh depan itu. Mobil putih. Begitu sampai rumah Sofi. Kita ke rumah pintunya. Yang keluar adalah seorang anak perempuan. Seorang perempuan muda dan itu adalah intang anaknya Tante Sofi. Oh depilnya dibuka tuh. Ini sih. Ini sih. Tante Sofi mana? Tante Sofi belum balik. Ngapain lu sini? Mau bawa kayak gini lagi ke rumah gue? Gue yang ambil. Tante Sofi belum balik. Gak ada disini nih, Tante Sofi. Tapi tadi kata-tante Sofi ada disini. Gak ada. Gak ada disini, gak ada. Ngapain gue belum balik. Lu ngapain ganggu-ganggu gue kesini? Gue gak banggu. Bagi lah. Gue nyari nyokap gue. Gue nanya. Lu nyari nyokap lu nyampe kayak gini. Bentar, bentar, bentar. Ini mau langsung. Lu ngapain lu yang gue campur? Eh, gue kayak gue campur. Tante Sofi temen gue ini ya. Lu gak usah ya. Ngapain-ngapain lu ya. Eh, ini rumah gue. Gue mau kayak gimana juga hak gue. Lu ngapain? Datang-datang kesini nyari nyokap lu. Makanya kalau punya nyokap lu jagain ya. Masih butung lu jadi anaknya dia. Maksud lu? Maksud lu apaan, nak? Intan ini ternyata juga gak suka sama Nay. Gak penakur sama Nay. Ribut lagi sama Nay disitu. Sabar, sabar dulu, Nay. Sabar, sabar, sabar. Nay, Nay, sabar, sabar dulu, Nay. Sabar dulu. Mana sih Nay? Tadi kan udah di luang. Iya, ngomong kayak gitu. Maksudnya apaan? Pikir dong, Nur. Eh, nyokap gue ya itulah. Nah, Nenya sendiri orangnya temperamen. Dia gak bisa sabar. Dia gak bisa baik-baik ngomongnya. Dia gak mau ngalah. Akhirnya gak ketemu lah. Eh, lu perginya semua pergi. Eh, lu gak usah gak kucual lu. Gua butuh lu buat tanya nyokap lu. Gua gak tau nyokap lu dimana. Sabar dulu, sabar dulu. Eh, sabar dulu bisa. Iya, mas jawab lu. Iya, sabar dulu. Sabar dulu, sabar dulu. Pak, bisa gak usah ngomong sebentar? Maju sebentar dulu. Iya, maaf sebentar sih. Sampai dulu, sebentar, Pak. Kita ngikutin emosi. Ini akan tempuh terus, Pak. Sama keluarga ini ribut. Gak ada untungnya. Udah dong, lu siap pake kayak gini lah. Lu siap pake kayak gini. Ya, saya cuma mau nolongin ini, Pak. Saya cuma mau nolongin. Coba, Pak. Mbak ini yang punya saudara. Terus matangannya hancur. Lu gak tau dia kayak gimana. Makanya kalau gak tau, tolong kasih tau saya. Kamu bantuin kita juga, Mbak. Saya ini kan gak tau apa-apa. Makanya tolong dikasih tau. Masih untung loh, jadi anaknya. Mereka berdua ribut di situ. Maki-maki yang kata-kataan di situ. Mereka ini berdua kan saudara. Udah, 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 Udah. Mungkin dia bisa bantuin kita. Coba kita, coba ngomong baik-baik dulu sama dia. Gak harus niput kayak begitu. Mbak, Mbak. Mbak, Mbak. Mbak, mau sebentar bisa gak, Mbak? Mbak, ini kita minta maaf. Gak, jujur kita ya minta maaf. Sebentar, ini saya mau minta maaf. Sorry tadi kalau dia mengkasar. Dia gak kontrol. Tapi bisa gak sih kalau sempat kaya gini? Mbak, ini gak usah kayak gitu loh. Kalau kamu mau ngasih tau, ngasih tau lah. Gak usah kayak gini loh, Intan. Gak buka saudara lu, lu harus kasih tau dong. Kau sayang sama nyokap lu gak bakal. Nyokap lu ninggalin lu. Gue gak tau alasan dia kenapa dia ninggalin gue. Ini, ini, kan dia gak tau. Jujur gue nanya di sini. Gue dari Om Surya, nyokap gue. Katanya habis dari sini. Kan dia gak tau apa-apa, Mbak. Ya, Mbak, kalau mau bantu keluarganya, saudaranya bantu saudaranya. Ada masalah apa ini? Mungkin Mbak tahu, ceritakan sama kita. Kita berusaha rayu, kita berusaha bujuk di situ. Sampai akhirnya yang namanya Intan ini nangis. Coba. Gak sembarangan loh orang bisa nangis, ya. Mungkin karena dia jengkel, mungkin karena dia sudah terlampau lama di sini, dan akhirnya Intan ini nangis. Bagaimanapun kalian, Pak Saudara. Kalau dia baik, Mbak juga baik, kan enak malahan. Kalau ribu seperti ini, coba. Yang ada cuma dosa. Keluarga hancur, berantakan. Saudara semua saling musuh-musuhkan. Kasian, Mbak, sebenarnya ini kasihan. Ditinggal sama ibunya. Gue enggak tahu kenapa dan di mana ibunya nih, teman-teman kasih tahu sama kita. Kenapa, Mbak? Tidak. 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 Kenapa, Mbak? Nyokap lu di jalan Kakatua Semper nomor 10. Itu tempat siapa? Gue enggak tahu itu tempat siapa. Kamu tahu di mana? Itu cari aja di sana. Gue tahunya Nyokap lu di sini. Sampai Intan ngasih tahu, coba datang ke burung Kakatua nomor 10. Datang aja ke sana. Nggak. Nggak bohong kan, lu? Gue kasihan sama nyokap lu. Lu sayangin dia. Lu perhatiin dia. Masih untung lu jadi enaknya dia. Lu sayang lu nyokap lu. Nggak pergi lu. Cari nyokap lu di jalan sini. Lu dengar kan? Feli dengar kan? Tapi dia nangis. Nangis tuh masa dia bohong sih? Nggak mungkin lah. Nangis tuh nunjukin rasa hati dia. Dia tuh udah dikasih terus sama nyokap lu. Bahwa nyokap lu sayang sama lu. Coba. Dia tuh sayang sama lu. Tapi lu sendiri? Lu belum ngasih sayang? Ngasih sayang sama nyokap lu. Lu tunjukin nggak sama nyokap lu? Gue bilang sama Nai di situ. Kalau memang dia sayang sama nyokapnya, coba tunjukkan. Buktikan di situ. Gue sindir di situ atau jangan-jangan Nai ini emang nggak sayang sama nyokapnya. Dia nangis di situ. Dia bilang dia sumpah bahwa dia sayang sama ibu. Gue sayang sama nyokap lu. Gue sayang sama nyokap lu. Padahal gue sayang banget 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 sama nyokap lu. Tapi orang mikir gue nggak sayang sama gue sama nyokap lu. Gue sayang sama nyokap lu. Aku tempatnya dosa juga tempatnya salah. Ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin tiada terhingga dosa. Makanya gue minta tolong sama kalian. Tolong mandi gue maat, Weli. Makanya pelan-pelan lu tunjukin sama nyokap lu. Tunjukin dari hati ke hati. Kalau lu sayang sama dia. Nangis di situ, Nai. Di depan rumah nyaitan dia nangis di situ. Dia sumpah sama kita semua. Dia sayang sama ibunya. Dia nggak tahu caranya bagaimana ungkapinnya. Karena emang kondisinya dia seperti itu. Cukupi ke orangnya. Kita tenangin dia. Kita kasih masukkan dia. Ayo, Nai. Ayo, sabar. Sabar. Kita terus cari ibu kamu, Kak Ito. Terus cari ibu kamu. Kita cari, Pak Lu. Kita di jalan senter. Ya, kemarin kita udah sempat nyari-nyari jalan senter ya. Laman nangkapnya apa jalan senter berapa? Jalan senter, Kak Tungor. Kakak Tungor 10 ya? Ya, itu kemarin kita sempat nyari-nyari. Belum ketemu juga. Nah, sekarang ini tim-tim ngasih tahu ke kita ya, Val. Val udah dapet alamatnya. Udah dapet alamatnya. Udah dapet alamatnya. Cuman nggak tahu itu yang tinggal di sana siapa. Ada hubungan keluarga apa, kita masih belum tahu ya. Kita harus proyek ulang ke sana. Dan sekarang kita menuju ke sana. Dan insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu sama nyokap kamu. Ya. Nanti tunjukin sama nyokap kamu. Gimana kamu sayangnya sama dia. Ngomong baik-baik sama nyokap. Jadi kita keluar aja langsung. Ellie tunjukin tempat nyokap. Pas sampai di sana, ternyata memang benar sebuah rumah kontrakan sederhana. Kita ketok-ketok berkali pintunya, nggak ada yang nomol. Assalamualaikum. Isi. Isi. Isi, Mbak, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Isi. Mbak. Halo, Mbak. Mbak. Lo sepi rumahnya. Mas, Mbak. Cari, Sam. Bener. Eh, Ibu. Mas? Nggak, Sam. Ini apa, nonton rumah ini malah mau tanya. Ini rumah siapa, Ibu, ya? Itu kontrakan dengan Mas Hardy. Ibu kenal Isti nggak? Ya, Ibu, yang Isti nggak. Kalau Ibu Isti saya nggak kenal. Oh, nggak kenal. Iya. Nggak jadi kita lagi cari alamat, Ibu. Kebetulan dikasih alamat ini. Tapi kita nggak tahu siapa yang tinggal di sini. Kalau Mas Hardy ini seperti apa orangnya, Ibu? Saya juga kurang tahu, Mas, ya. Soalnya dia jarang di rumah. Langis selalu malam. Belum malam jam berapa, Ibu? Iya, kita udah tidur, dia pulang kali. Mas, kita juga nggak tahu, Mas. Oh, gitu. Emang dia... Ini lagi kerja, Ibu, sekarang ini. Dia bukan kerja, dia gagal di pasar. Mas, ya, gimana, Bu? Pasal semper. Tekang baju. Kalau mau ke sana aja deh, jam-jam sekarang, Ibu. Iya. Iya, tapi? Iya. Tapi saya minta titip pesan, Mas, ya. Kalau kontrakan, dia suka bawa cewek. Nggak enak sama tetangga yang lain. Maksudnya ke sini, Ibu? Iya. Mungkin istrinya kali, Ibu. Kali istrinya nggak apa? Ibu, nggak, Bu. Kalau ceweknya itu ciri-cirinya kayak gimana, ya? Itu dia, ciri-cirinya cuma denger-dengar kata tetangga aja, gitu. Dia suka bawa cewek, gitu. Saya juga nggak ini, soalnya kan dia kan... Tapi kira-kira umur berapa, gitu? Kayaknya sekitar... Ibu pernah lihat nggak? Itu dia, cuma denger-denger orang aja. Sekitar 4-4, 5 lah, gitu. Umurnya. Emang pas hari ini tinggal di sini sama siapa, Ibu? Sendirian? Itu dia, Nek. Sendiriannya kita juga nggak tahu. Soalnya kan dia, kan? Kurangnya selalu lari ke malam. Nggak punya istri dia? Atau anak? Atau siapa? Ya denger-denger, katanya ada anak yang. Tapi saya juga nggak tahu. Dia selalu jarang ketemu. Iya, iya. Berarti di pasar semper, Ibu, ya? Semper. Dia jualan di sana, ya? Iya, anak, ya, Bu. Di depan pasar itu, dia. Iya. Coba ke sana, ya? Iya, udah. Makasih, Ibu, ya. Makasih, ya, Ibu. Makasih, ya. Makasih, ya, ibu, ya. Sampai-sampai. Sampai-sampai. Iya, ini kita langsung ke Pasar Semper, ya? Aduh. Nanti tim kita yang coba montong ke sana, nanti. Tadi jika lagi menuju ke sana. Gue, kayaknya punya pikiran nggak kalau itu nyokap gue, deh. Yang dimaksa sama aja dulu tuh. Persianya aja udah hampir sama, kan? Empat limaan atau empat puluhan, katanya. Iya, kita coba buktikan dulu. Semuanya kan belum tentu. Sampai tuh orang lain. Karena mengarah ke nyokap gue kan juga masih jauh banget. Cuma umur doang. Kan ibu-ibunya nggak lihat persis pas sootannya ciri-ciri. Dia kan nggak tahu persis kayak gimana. Nah, yang gue pikirin, kenapa si Intan ngasih alamat situ. Nah, sedangkan yang alamat itu si Sardi-Sardi itu. Dan gue juga nggak kenal Sardi itu siapa. Nah, makanya kita harus ketemu sama Sardi-nya. Kita tanya langsung. Harus. Apa bener-bener ya nyokap gue sih? Makanya kabur. Begitu sampai pasar, kita tanya dari satu orang ke orang yang lainnya. Kita survei di situ, kita jelajahin di situ. Ternyata memang ada yang namanya Sardi. Tetapi bukan penjual baju atau baju anak-anak. Bukan. Tapi, dia adalah penjual toko pelontong. Pokoknya, Pak Sardi namanya. Iya. Pertama sekarang itu jelajahin di Kuomong. Oh, jelajahin di Kuomong. Di mana orangnya Mas? Oke. 천clia Ya, Pak Sarti ini mohon maaf nih ganggu sebentar, saya mau nanya Ya, Pak Sarti tinggal di jalan ini apa namanya, Kakak Tua Nama 10 Semper Ya, tadi kita barusan dari sana, ya, Bapak kenal ini sama Ibu Sofi Ibu Sofi, oh iya saya kenal Ya, jadi anaknya Ibu Sofi itu bilang, yang namanya Intan ini bilang Kalau mau nyari Ibu Esti, coba tanya sama Pak Sarti Alamat yang tadi itu, kita udah kesana Oh iya Iya, Bapak kenal sama Ibu Sofi Kenal Ibu Esti? Kenal Bapak, tau dimana Ibu Esti? Ibu Esti kebetulnya sedang keluar, kemarin dia diantar dengan Ibu Sofi ke rumah saya Terus, minum di rumah Bapak maksudnya? Iya, minum di rumah saya Hah? Kok jadi lu selingkuhannya nyokap gua? Jangan sembarangan lu ngomong ya Tadi buktinya apa? Sekarang lu kalau ngomong begitu, sekarang gimana buktinya kalau gua selingkuh sama aku? Bukinya lu berdua sama nyokap gua di rumah? Gua berdua sama nyokap, lu klub-klubkan tuh gua selingkuh Lu jangan sembarangan lu Enggak sembarangan lu, lu buktikan Bukinya mana? Enggak, gua ada di rumah lu Jadi tekan titipan, dan Ibu Sofi tolong titipin Esti ke rumah saya Jadi Ibu Esi tinggal di tempat Bapak? Iya Tungguan berdua aja? Iya Lu nggak ada istri? Tiba-tiba Ibu Sofi nganterin Ibu Esi ke rumah Bapak? Saya nggak tahu Nanti nggak pernah cerita dengan saya Bapak terima gitu aja? Ya itu kan teman saya sama Bapak, saya nggak Lu tau nggak? Nyokap gua nggak pulang tiga bulan Bahwa saya nggak tahu itu Saya nggak tahu itu Karena dia nggak pernah cerita sama saya Jangan bohong Lu tau nggak? Nyokap gua tabur Dia tinggalkan gua tiga bulan Saya nggak tahu masalah itu Saya nggak tahu Gara-gara lu ya menyebabkan bodoh gua hancur Sama-sama dulu Pak Sama-sama dulu Pak Sama-sama dulu Nih nih tenang dulu coba Nggak bisa tenang dong Dia nyatanya nyokap gua ngilumannya dia Iya sama-sama dulu Ini kan kita coba tanya dulu Lu sudah berjalan dulu Iya ya Pak Dia nggak nuduh, elang bukti Tapi kok sama aja menuduh? Enggak kah Nyokap gua yang ngilumah lu kan? Tapi kan nggak perlu buat sesuatu Dia hanya sedikit bulan Eh nggak mungkin Logika dong Logika Itu logika lu Logika gua nggak sampai kesitu Gua nggak pernah seliku Langsung Nih ini marah tambah marah tambah marah Dia ribut disitu coba mau pukul-pukulan loh Akhirnya kita berusaha tenangin disitu Kita berusaha pisahin disitu Sampai nih akhirnya kita pisahin disitu Nih ini setelah pisah dari kita Tiba-tiba Pak ini kita mau nanya ini Ini mohon maaf sekali Pak Ini anaknya anak Ada lokak gua Ma Mana Mana lokak gua Nih Ini Mana Dokak gua mana Seperlamana Seperlamanya Seperlamanya Dokak gua Tadi gue udah liat jokap gue disitu Aduh balik nyokap gue ada disitu Mana nyokap gue? Dia kenapa ngindarin gue sih inget gue Gak liat? Gak liat? Gak liat? Gak liat? Gak liat sebelah mana? Gak liat sebelah situ Maaf gue udah ngeliat jokap gue disitu Hah? Gak liat apa sih nyokap gue? Gak, kita gak liat dulu tadi ini ya Gue ngeliat, gue ngeliat dia Gue ngeliat dia, dia langsung lari Ada yang liat gak? Gak, dia ngilang, dia ngilang Hah? Gak ada yang liat sama sekali? Gak ada, gak ada Gue ngeliat tas, gue ngeliat Dia ada disitu, deket situ Pokoknya gue liat disitu Kenapa gue bisa lari? Nih, nih, nih Nih Gak, gue gak bisa, gue gak tau Gue gak tau harus ngapain Nyokap gue, gue tiga bulan ketemu Gue pengen ketemu Gak, lu yang yakin itu nyokap lu Yakin? Gak, lu kabur Gue tau nyokap gue Gue tau nyokap gue Gue tau nyokap gue, Belly Tau lah gue apa Sampai nyanyin dari gue Gue pengen ketemu nyokap gue, gue kangen banget Gak terus kenapa dia kabur Gak terus kenapa dia kabur Melihat lu kenapa Gue gak ngerti Gue gak ngerti Dia masih kenapa kayak gitu Gue gak ngerti Nih, kalo nyokap Lu kan anaknya Harusnya dia seneng dong ketemu anaknya Ini malah langsung kabur Malah langsung keIDS Balik Gue gak tau Gue gak tau salah gue apa Gue gak tau kenapa hidup gue kayak gini Apa dia mencintai sama gue ngomong Kalau emang gue punya salah sama dia Ngomong Gak kayak gini Gue gak ngeliat loh cuci Ada yang ngeliat gak? Teman-teman ada yang ngeliat ya? Gak ada yang ngeliat loh Gila-gila juga Kita juga ngeceng gak dapat Gue anaknya gue tau Gue tau nyokap gue Gue tau ciri-cirinya Gak mungkin gue gak inget Gue gak mungkin gue gak tau Totok nyokap gue Pasti gue tau itu nyokap gue Tolongin gue Tolongin gue Temuin gue Nyokap gue Masa itu gimana sih? Itu gara-gara Itu cowok Tua bangka Emang? Oh iya mas Apa pesan tadi Apa orang kecilnya? Tuhan-tuhan lu ya? Tuhan-tuhan lu ya? Tuhan-tuhan lu ya? Tuhan-tuhan lu? Anak kecil lu? Dua orang sembarangan lu? Sabar-sabar ya Pak, Pak, sabar ya Mama, Mama, Mama Dua sembarangan lu Dua orang lu? Iya, 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 iya Iya, iya, iya Mama, Mama Mudah, mudah Mudah, Bapak, ada apa ini pak? Ada apa ini? Tadi ada pesan dari SD Bahwa SD itu dalam masa perceraian dengan suaminya, Pak Malik Dan juga dia itu bukan anaknya Mas, dia nggak punya anak? Tidak punya anak, Bu SD itu Nah, itu siapa? Saya tidak tahu Mas, saya mau kerja lagi, Mas Oh, iya, iya Kalau itu sini, begini Terima kasih, Pak, ya Oh, iya Mas, tolongin, Mak Tolongin, Jokok gue tadi ada di sini Iya, masuk mobil Di mobil aja, masuk mobil aja Iya, masuk mobil dulu, ya Udah, masuk mobil aja Lampasin mobil aja, ini Tadi itu laki ngomong apaan, Mas Tua bangka itu ngomong apaan, Mas Jadi, begini, nih Pertama Ini mungkin berat buat lo Tapi bagaimanapun juga Lo harus tahu ini semua Iya, gue harus tahu Terus maksudnya apa? Udah berhasil terus Kau juga nggak nyangka deh Yang berhasil seperti itu Kau berat lebih dewasa lagi Bisa menerima apa adanya Iya, iya, gue bakal terima Terus, terus, kenapa? 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 Ada apa dengan nyokap gue? Kenapa dia bisa ngindarin gue? Dan gue juga berharap lo Tetap terus nyari nyokap gue Supaya untuk Gue bakal bersalah, gue bakal berjuang Terus Apapun yang terjadi? Iya, apapun yang terjadi Gue bakal terima Janji? Janji, gue janji Demi nyokap gue Demi orang yang gue sayang Walaupun lo Cuman pengen tahu Alasannya apa dia pergi dari rumah Iya Walaupun nantinya Dia nggak balik ke rumah lo Hah? Maksudnya? Aduh Udah nggak usah bertelah-telah Mas, udah Apa sih itu? Lo orang ngomong apa? Dia cuma bilang Nyokap lo sama bokap lo Lagi proses cerul Iya, memang Gue tau itu Terus Apalagi? Nggak mungkin kan Gimana itu dong? Lo bukan anaknya dia Nggak mungkin Seorang bohong Dia itu Gue tahu Dia pengen miliki nyokap gue Nggak mungkin Nggak mungkin gue anaknya Mas, gue anaknya Nggak mungkin Nggak sama Pak Malik Nggak pernah punya Nggak terus gue Gue siapa? Ya Allah Ampuni dosaku Mungkin tiada terhingga lagi Kesalahan ini Ya Allah Ampuni lah Allah Nggak mungkin Nggak mungkin Nggak mungkin Nggak mungkin Gue anaknya Bu Esti Gue anaknya Mama Kalau bukan dia Siapa orang utama gue? Nggak mungkin siapa? Ya Allah Kuatkanlah aku Dia bohong Dia bohong Maaf dia bohong Gue udah percaya Pokoknya gue anaknya Mama Esti Buldo Itu deh Nggak nyokap gue Pokoknya dia nyokap gue Wah Gue anak siapa? Ayo mas Mas, ayo mas Cari mas Nyokap gue Nggak mau tahu Gue tadi habis Nungguin disitu Ayo Mel Please Mel Mel Gue kayak gue harus Nyari lagi disitu Gue nggak mau tahu Enggak Cokap gue masih ada Masih ada disini Enggak 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 Sembanyak ini aja Yang paling nemuin Gue doang yang ngeliat Gimana jiwa Enggak Gue harus temuin sekarang Gap Seperti Bantu gue Gue kangen Nungguan Gue pengen dulu Selama ini Gue di dunia Cuman deket Temu nyokap gue Enggak Tahu Temuin nyokap gue Gue masih cari nyokap gue Tepas 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 Mencari nyokap gue Tarongin gue Maaf Lalu Gue Nggak bisa Kayak gini Nggak bisa Nggak bisa Kemana kita carinya? Ya kembali lagi ke Pak Sardi. Terakhir Pak Sardi memberikan informasi seperti itu. Apakah benar atau tidak? Kita kan belum tahu. Kita kan belum tahu kebenarannya. Melanjutkan pencarian ke pasar. Ini kami kita mulai pencarian lagi. Setelah kemarin... Kita dapat informasi dari Pak Sardi dan kejadian lu melihat. Kalau kamu di sana... Jujur kamu ngelih waktu itu gak ngelih ada kalau... Oh ini ya. Tapi waktu gue review, gue review ulang itu ya. Ada kelasan. Ada itu. Tapi lu gak salah lihat kan? Ya nyata emang ada. Yang benar ada kan? Gak ada kelasan. Jadi sekarang lu anjakin kita untuk kembali lagi ke sana? Ya, pastilah harus. Karena gue yakin. Gue masih di situ. Masih diumpetin sama... Hidup lagi. Masalahnya ya. Pas Sardi ini kan... Temen dari SMA. Nyokap gue. Ya, coba tolong hal gendialah sebagai orang tua. Gak perlu pakai malah-malah seperti itu. Kayak kemarin gitu yang... Kayaknya dia ini gak merasa dihormatin sekali. Emosi lah. Dia kayak gitu kan pasti karena dia tahu sesuatu. Dan dia... Nuntupin sesuatu pasti. Emang kadang itu kan gue desek dia. Gak salah dong gue. Salah justru. Ya, gue gak desek. Enggak ngomong baik-baik. Ya. Gue keras. Jadi gak bisa baik-baik. Kita datang ke pasar. Ternyata tokonya Pak Sardi tutup. Ternyata sama orang di sana, Pak Sardinya belum datang. Mungkin 1-2 jam lagi, Mas. Tunggu aja. Kita tunggu di dalam mobil. Ya. Sambil sekali-sekali kita naik sama tukang parkir. Dan tukang parkir bilang, Oh iya, biasanya memang parkir motor di sini, Mas. Sambil saat ini dia belum datang. Bentar lagi, Mas. Baru lebih 1 jam, 2 jam, waktu aja. Jadi kita tunggu di sini. Kita sampai... Tunggu sampai pasar dia datang. Nanti kalau pasar dia datang, baru kita lagi sampai. Manitar, terlokasi Manitar. Ternyata ada informasi tentang apa-apa. Ya, dan tadi juga kita jumpa ke rumahnya. Ternyata rumahnya kosong. Ternyata, Manitar. Ya, kayaknya dia lagi mempersiapkan untuk jualan ya, mungkin ya. Tidak lama kemudian, datanglah sosok Bapak Sardi naik motor dia. Begitu dia lepas helm, langsung kita samperin di situ. Belum gue ngomong apa-apa. Belum gue coba minta tahu sama Pak Sardi. Ini tiba-tiba... Eh, eh, eh. Nah, gue langsung nepot dulu di situ orang. Gue gak tahu sini dulu. Gue reset, lo. Lo itu gak ada apa-apa-apa, tau gak? Gue kayaknya... Tau, ampun. Lui, aku ngumpet dulu kemarin, lo ya. Siapa yang ngumpet dulu? Lu! Sekarang yaudah, gue lho. Lo ngumpet dulu. Lo itu gak ada apa-apa-apa. Nah, gue gak ada apa-apa. 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 Masih bagus pada yang dulu itu. Pak, 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 sekentar. Pak, pak, pak. Gue kejar Sardi di situ. Gue berusaha untuk kita tolong sama dia. Mas, tolong bantuin. Tolong bantuin, Pak. Tolong bantuin. Gimana keberadaan Ibu Haistri? Tolong, Pak. Tolong. Ini anaknya punya hangguh ketemu. Saudara ini, Mas. Bisa apa yang ngurus anak itu, Mas? Ya, saya mau maaf sebelumnya, Pak. Kita minta tolong banget ini sama Bapak. Bukannya kita mau cari, Bukak. Kita mau minta tolong di sini. Terakhir kan Neni ngeliat ada Ibu Haistri di sini. Ternyata. Bener kan, Pak? Ya, ternyata. Jadi, Bapak selama ini nyembunjikan Ibu Haistri? Saya gak menyembunjikan Ibu Haistri. Itu buktinya amat, Neni ngeliat sama Bapak Haistri. Kan, pertanyaan Bapak Haistri, dia tidak mau ketemu sama anaknya dulu. Kenapa kamu ketemu? Saya gak tahu itu masalahmu. Kemudian pesannya begitu sama saya. Dia ngeliat sama anaknya. Setelah gue rakyat, setelah gue ngomongan sama dia, tolong bantu. Tolong bantu, Neni, dia pengen mencari ibunya. Ibu, dia. Empati. Empati, Pak Haistri. Akhirnya, dia coba nelfon ibunya, Neni, yaitu Ibu Haistri. Ini gue mau bantu, bener-bener gue mau bantu. Kalau gue udah capek, gue udah nelfon sama lo. Nek, udah dulu. Biarin gak? Biarin pasan. Gue capek, gue udah nelfon, ya. Ini gue mau bantu nih sekarang, nih. Udah gak naik, kalau bantu-bantu. Tapi cara lonya gak sopan. Iya, iya, oke, Pak. Minta mu. Cara lo itu gak sopan sebagai anak. Udah, udah. Gue usah nunjuk-nunjuk. Lu mau ngasih tahu apa enggak? Gue mau ngasih tahu. Cuman udah. Gue udah gak mau lanjutkan sama lo sekarang. Gue mau nelfon apa sih, nih? Iya, 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 iya. Pak tolong telpon. Coba tolong telpon Ibu SD. Bilang ke Ibu SD. Nanti mau ketemu bagaimana. Kulis aja tebel, ya. Bisa lor-proyek kerli, ya. Bisa lor-proyek kerli, ya. Bisa lor-proyek kerli, ya. Bisa lor-proyek kerli, ya. Bisa lor. Bisa lor. Bisa lor. Bisa lor. Halo? 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 Lu SD? Ini ada anaknya mau ketemu. Ma. 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 Nanti, nanti, ma. Ma. Nanti, nanti, nanti. Nanti, nanti, nanti. Saya udah enggak. Nanti, nanti, nanti. Wah, udah capek. Saya udah enggak mauusen pernah. Sabar dulu. Nanti, nanti kayak gini. Nanti, kayak gitu. Nanti, bisa ketemu sama nyokap lu. Malahan lu. Apa? Nanti, nanti. Mau ketemu sama nyokap lu. Bapak, bapak. Sabar dulu, bapak. Sabar dulu. Tolong, bapak. Tolong, bapak. Gak. Contohnya sama ibu SD. Bapak, saya kasih. Bapak, saya kasih. Bapak, saya kasih. selamatnya selamatnya selamat 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 di arah jelambar enggak saya enggak pernah bohong kesana aja sekarang temuin iya enggak bilang bahwa gue enggak bakal bohong gue enggak capai di sini kalau datang disini selalu dekan gue Waduh, gue nyanyi nyokap gue. Gue nggak tau tunggu sedu sama nyokap. Kenapa gue dibawa-bawa? Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, udah, pak, udah, pak. Maaf, ya. Sabar dulu dong, Nek. Iya, tapi kan gak bisa kayak gitu. Dia kan udah bantuin dulu. Mas, siapa sih yang gak emosi. ...dan nggak langsung ngambil informasi karena senyesuaannya. Pak, udah pulang-pulang. Ya, tapi kan Nungka tahu Nungka belum ngomong apa akhirnya, kan? Ya udah, tadi alamannya di mana? Nungka langsung kelari ini. Ya, ya, kita ngomong dulu, ya udah. Tapi, dia udah ngasih. Udah, udah. Kita jalan-ngasih. Udah, yuk, langsung ke sana. Dari Pak Sardi dapat alamat. Sebuah alamat yang katanya di situ ada Ibu Hesti. Gue, Feli, dan Nungka langsung buru-buru menuju ke alamat tersebut. Oke, kita sampai rumahnya. Yuk, kita turun langsung aja. Yuk, yuk. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Bu, Assalamualaikum. Bu. Bu, Assalamualaikum. Bu. 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 Bapak. Saya kaget, Bapak. Dia syuk. Dia nggak nyangka. Selama ini, yang ada di depan dia adalah bokapnya. Bapaknya berdiri di depan dia. Ada di rumah itu. Takut, ya. Kenapa yang kamu kesini? Nggak, ibu. Beberapa kali Bapak bilang, Kamu jangan disini-sini lagi. Kenapa sih, Pak? Aku pengen ketemu Mama. Kamu ini, Nggak ngerti-ngerti juga ya? Terserah deh. Aku pengen ketemu rumah. Nggak bisa. Nggak. Nggak. Nggak bisa. Pak, Pak, Pak. Kamu ini gimana? Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Kamu ini susah kali dibilangin, ya? Aku pengen maka temui Mama, Pak. Pasti kamu kayak Mama kamu? Mama, kenapa sih Bapak kayak gitu? Kenapa? Bapak ini nubut-nubut terjadi aku, ya? Capek, Pak. Aku capeknya dari Mama. Kayak gitu, Bapak. Pris, aku pengen banget teman-teman. Pris, aku pengen banget teman-teman. Saking sayangnya dia sama ibunya. Dia suju dikaki Bapaknya. Dia minta tolong untuk ketemu sama ibunya dan dikasih tahu apa masalahnya terjadi. Aku sayang banget sama Mama. Pris, Mama. Terima kasih. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Bapak malu. Itu anak-anak yang ikutku. Malu punya anak kayak naik yang kayak begini. Iya. Yang gayanya seperti ini. Bapak malu. Sampai Bapak kayak gitu ngebut-ngebutin Mama. Iya. Nyatuh Mama di sini sama Mama. Kenapa sih? Kenapa? Masih ada apa-apa sama Mama. Ini sayang banget sama Mama. Ini juga pengen kayak orang-orang. Warganya kutu. Pengen. Ini juga pengen Mama. Pengen banget dan bahagia kayak orang-orang. Ini semua temuin. Temuin Mama. Mama, temuin. Ini gak tahu harus ngapain. Anaknya udah kayak orang-orang gila keseluruh kesini berantun sama orang-orang. Cuma pengen ketemu Mama. Mama tega banget kalau kayak gitu, Pak. Tega banget. Ngejauhin anak sama ibunya. Nah. Pertes, Pak. Ngejauhin anak sama ibunya. Selama ini ibu mempunyai jujur sama kamu Kalau mama hanya bukan ibu Ibu bukan kamu Ibu bukan kamu Dan yang gak ternyata nih selama ini Adalah anak angkat yang beristirahat yang diangkat Tapi ini bahagia bisa ketemu dengan ibu nya disitu Walaupun dalam keadaan yang tidak mungkin kan Bahagia disitu ketemu sama ibu nya Dia peluk ibu nya, dia cum ibu nya Dia gak bilang bisa sama ibu nya Tapi ternyata Manusianya bisa berencana Allah yang menentukan Aku tak ada dosa, juga tak ada dosa Aku tak ada dosa, juga tak ada dosa Aku tak ada dosa, juga tak ada dosa seep Aku tiada berdaya memohon dalam doa Ya, itulah kehidupan Ada perjumpaan, ada juga perpisahan Bagaimana kita bisa menikmati hidup di saat perjumpaan Dan bagaimana kisah Dan bagaimana kita bisa melanjutkan di hidup kemudian setelah perpisahan Manusia pada dasarnya cuma sementara hidup di dunia ini Manusia pada dasarnya cuma bersinggah di dunia ini Tapi pada dasarnya tujuan mereka cuma satu Yaitu akhirnya manfaatkan hidup dunia ini dengan sebaik-baiknya Didik anak kita, rawat anak kita, asuh anak kita, cinta anak kita dengan sebaik-baiknya Kau bisa ajarkan dengan kebaikan Jangan dengan ajarkan kerahasiaan Jangan dengan ajarkan kebohongan Jangan, tapi ajarkan kebaikan Insya Allah dengan kebaikan anak kita tumbuh dengan baiknya Dengan ikhlas, dengan iman dan takwa yang baik Tapi kalau diajarkan dengan keburukan Hasilnya juga akan tumbuh dengan keburukan Aku tidak berdaya Tidak ku tahu kau dengannya, tak denganku Ku genggam erat janjimu Untuk selalu setia bersamaku Ternyata tak satu janjimu terbukti Mungkin untuk dilukai, ku tak terbiasa Di saat ku terluka, kau tampak biasa Dan untuk menyayangi kamu Dengan sepenuh hati Apakah harus menahan sesakit ini Kami menari tim Bikin Mewek Mengucapkan selamat uang tahun untuk Bapak Otis Semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses selalu Tonton terus Bikin Mewek Setiap hari Di Arlewek Terima kasih Terima kasih